Nah, Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim Suatu ketika pas malam-malam Nabi Ibrahim tidur Kalian pernah tidur gak? Pasti tidur toh, pagi, siang, sore pokoknya mesti bobok Sama Nabi dan Rasul itu juga tidur Pas malam-malam tidur, beliau itu bermimpi Nabi Ibrahim bermimpi selama tiga hari Hari ini mimpi, besoknya mimpi Sesuanya mimpi Apa sih dimimpi nih? Ketika itu Allah Allah itu bilang sama Nabi Ibrahim Hei Nabi Ibrahim Anakmu belen Tahu di belen Belen itu dibunuh itu loh Kalau hewan itu kan dibunuh Leher ya Pakai pisau yang pajam misalnya ini pisau Terus ini apa? Kambing Begini kan Kalau misalkan bapak ibu kalian beleh Eh kok waduh Sama sini Embeleh ayam Apa embeleh Lele kan ya Gini toh Di BTT Atau siapa yang pernah lihat di pasar Orang yang jualan Ayam Nek ayam kan dipotong Gitu toh Itu nek ayam Tapi naik koyok lele Terus koyok ikan-ikan itu Ya gini Nah Terus Nabi Ibrahim tuh Sampai sedih Kenapa ya? Kok aku Mimpi Tiga hari Terus mimpinya sama Allah menyuruh aku Untuk Menyembelah Anakku sendiri Jajal Ketok mane ya Ibu yang hafizah mimpi Ket mimpinya kan menyembelah Hafizah Ibu yang hafizah mau gak ya Kira-kira Kamu nengi Nek kak ngono Hafizah ditanyang juga Kamu mau gak sebelah Pas waktu itu Nabi Ibrahim itu galau Galau sedih Terus akhirnya Nabi Ibrahim itu bilang sama anaknya Hei Ismail Ismail itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki Gih Bapak Nabi Ismail itu Ya masih kecil Masih seukur sama Kayak kalian ini loh Bukan yang kayak usah Tapi ya paling umur Sebelas Lima belas Terus barik Ada apa Bapakan gitu Aku itu Sudah tiga hari mimpi loh Gih mimpinya apa Bapakan? Aku sama Allah Harus menyembelah kamu Iya gak Bapak Ayo payanglah Anak Neng Bapak Eh habis sembelah Kak Popong Karena Menurutnya Nabi Ismail itu Perintah yang paling Baik Sopong arti kan masuk surga Gitu Nah itu Terus akhirnya Pagi-pagi sekali Nabi Ibrahim itu Enggak bilang sama istrinya Istrinya itu yuk Ibunya Nabi Ismail Nah Gitu Mane Ini Ismail Terus Istadah ini Nabi Ibrahim Ayo Kita ke taman Kejap ke taman Terus Nabi Ismail itu Tidur disini Coro ini kan Nijatoh Nabi Ismail itu Tidur disini Lurus Karung ini Kayak orang meninggal Terus Nabi Ibrahim itu Sudah membawa Pisau Yang paling tajam Yang anjar Yang 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 Misalnya Gini Keblepek Akhirnya Pas waktu Mau Kan itu Ditutup Ini kepala Terus ditutup Kain Terus Lehernya itu Dibuka Terus Mau Gini Nah itu Tiba-tiba Datanglah Malaikat Malaikat Siapa Malaikat Jibril Malaikat Jibril Itu tugasnya Apa Menyampaikan Wahyu Baru Malaikat Jibril Dari sana Datang Eh Stop Ibrahim Pas Harap Gini Untungnya Meru dingin Pas Mau Gini Malaikat Datang Dari sana Terus Ini Aku Bawa Dumba Kalau Zaman dulu Itu Dumba Kalau Disini Kamping Kalau Dumba Itu Kayak Sondesip Pernah Lihat Kartunya Sondesip Sampi 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 Samping Mbak Mbak Itu Lodok Sik Bulu Gedi Warnanya Putih Ada yang Putih Ada yang Coklat Itu Dulu Itu Dumba Namanya Kalau Disini Kamping Terus Nabi Ibrahim Meletakkan Itu Pisau Terus Malaikat Jibril Ada apa Ini Perintah Dari Allah Aku Membawa Dumba Satu Tapi Bung Wesat Coro Manusia Yang Kalian Lemuh Kalau Tidak Ini Tolong Kamu Sembele Terus Nanti Dagingnya Dikasih Ke Fakir Miskin Orang Miskin Yang Susah Uangnya Sedikit Itu Fakir Miskin Habis Itu Ya Sudah Terima Kasih Terus Ternyata Itu Adalah Ujian Allah Itu Menguji Ternyata Nabi Ibrahim Sama Nabi Ismail Sabar Dan Mau Menjalankan Perintah Allah Akhirnya Nabi Ismail Tidak Jadi Disem Beli Masih Tetap Hidup Yang Disembeleh Adalah Hewan Dari Malaika Jibril Dan Itu Dari Sorka Akhir Baru Belah Terus Dibagih Ke Fakir Miskin Itu Tadi Cerita Apa Nabi Ismail Dan Nabi Ibrahim Misalkan Kita Today Nabi Nabi Yang Bisa